Intro Pemirsa jajaran petinggi Partai Gerindra bertantang ke kantor DPP PAN Kunjungan ini merupakan bentuk dari penjajakan kerjasama politik Dalam pertemuan ini Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional Kabarnya membahas mengenai penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2024 Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno mengungkapkan Bahwa nama Menteri BUMN Erick Thohir menjadi menu utama dalam pertemuan partainya dengan Partai Gerindra Edi mengklaim bahwa PAN memiliki kedekatan khusus dengan Erick Thohir PAN memiliki kedekatan khusus dengan Pak Erick Thohir Pak Erick Thohir sering beragenda dengan PAN, berkegiatan dengan PAN, hadir di acara-acara besar PAN Bahkan akhir-akhir ini kok kelihatan sering menggunakan kemeja bernuansa biru, pakaian bernuansa biru gitu Jadi kedekatan kita dengan Pak Erick Thohir itu sudah sangat kental Apakah tadi disebut rasanya untuk urusan Pak Erick Thohir itu masuk dalam... Sebelumnya pemirsa Menteri BUMN Erick Thohir menjadi calon wakil presiden dengan tingkat elektabilitas paling tinggi dibanding sejumlah toko lainnya Berdasarkan hasil survei indikator nama Erick Thohir unggul di beberapa simulasi calon wakil presiden Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjadi sosok calon wakil presiden yang memiliki tingkat keterpilihan paling tinggi Dari hasil survei indikator politik Erick Thohir unggul dalam simulasi 18 nama calon wakil presiden Mantan presiden Inter Milan ini memiliki presentasi tertinggi sebesar 15,5% Elektabilitas Erick Thohir bersaing ketat dengan Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil yang mampu mengantuki elektabilitas sebesar 15,4% Selanjutnya disusulmen Kopul Hukam Mahfud MD dengan 13,4% dan Sandiaga Uno di urutan keempat dengan 13,1% Unggulnya Erick Thohir disimulasi calon wakil presiden tak lepas dari kinerjanya sebagai Ketua Umum PSSI Serta prestasinya yang mampu mengangkat prestasi di ajang internasional Bahkan jika disimulasi berdasarkan isu sepak bola Survei indikator politik menyebut sebanyak 67,8% responden mengetahui posisi Erick sebagai Ketua Umum PSSI Dan 20,4% diantaranya setuju Erick Thohir jadi Cawapres Sementara itu 77,2% masyarakat setuju bahwa Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI berperan besar tim Nas Indonesia meraih emas SEA Games Tim Liputan iNews melaporkan Prabowo Subianto unggul dalam survei yang dirilis LSI DENIJA Bahkan Prabowo bisa unggul jauh apabila Anies Baswedan tidak mendapatkan tiket untuk maju sebagai calon presiden Lingkaran survei Indonesia DENIJA merilis hasil survei terbaru untuk pemilu presiden 2024 Dalam survei terbaru secara umum Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto DENIJA akan mudah menang melawan Gajar Pranowo pada Pilpres 2024 Namun Prabowo bisa unggul apabila Anies Baswedan tidak mendapatkan tiket untuk maju sebagai calon presiden Analisis tersebut muncul apabila koalisi perubahan untuk persatuan yang digawangi Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat Gagal mencapreskan Anies sebagai calon presiden 2024 Dalam survei yang disinilenggarakan pada 3-14 Mei 2023 Prabowo akan menang apabila head-to-head dengan Ganjar pada pemilu 2024 dengan selisih 7,2% Elektabilitas Ganjar 43,2% Dan sebesar 6,4% menyertakan tidak tahu Peningkatan elektabilitas Prabowo terjadi saat head-to-head dengan Ganjar Salah satunya karena migrasi pemilih Anies Mayoritas pendukung Anies akan lebih banyak berpindah ke Prabowo dibanding migrasi ke Ganjar Jika Anies tidak jadi maju sebagai capres Yaitu tidak dapat tiket untuk menjadi calon presiden di pemilu mendatang Ini memang yang diuntungkan adalah Pak Prabowo Karena migrasi suara Anies ini lebih besar ke Prabowo sebesar 50,8% Sedangkan Pak Ganjar hanya 25,4% Dan yang tidak tahu tidak jawab juga masih ada sebesar 23,8% Jadi boleh dibilang migrasi suara pendukung Anies ini lebih banyak beralih ke Pak Prabowo Jika memang nanti pada akhirnya Anies gagal maju mendapatkan tiket capres Dalam survei LSI, Denija juga merilis survei calon presiden 3 nama Yakni Prabowo, Ganjar, dan Anies Prabowo umpul tipis 33,9% Kemudian Ganjar di angka 31,9% Dan Anies sebesar 20,8% Sementara itu pemirsa, lembaga survei Sevel Mujani Research and Consulting SMRC juga merilis hasil survei terbaru bakal calon presiden di Pilpres 2024 SMRC memetakkan elektabilitas tiga bakal calon presiden yang akan bertarung pada pemilihan presiden 2024 Hasilnya berdasarkan simulasi tiga nama, elektabilitas Ganjar jauh melampaui Prabowo yang berada di urutan kedua Ganjar Pranowo mengantongi elektabilitas sebesar 37,9% dan Prabowo Subianto 33,5% Sedangkan Anies berada di posisi ketiga dengan tingkat elektabilitas 19,2% Rakernas PDI Perjuangan akan digelar 6 hingga 8 Juni mendatang Rakernas akan menyusun visi dan misi bagi Kancar Pranowo di Pilpres 2024 PDI Perjuangan akan menggelar Rapat Kerja Nasional atau Rakernas pada tanggal 6 hingga 8 Juni mendatang Untuk memantapkan diri menghadapi pemilu 2024 Rakernas ketiga itu akan mengusung tema fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Rakernas dimulai selasa besok bersamaan dengan hari ulang tahun Bung Karno Menurut Hasto, Rakernas ketiga PDIP 2023 juga akan menyusun visi dan misi bagi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 Momentum yang sangat penting di dalam mempersiapkan seluruh strategi pemenangan pemilu tahun 2024 Berapa target perolehan porsi yang realistik sebagai penumpang dari kepemimpinan nasional yang akan datang Dan kemudian juga bagaimana seluruh tahapan-tahapan pemilu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Termasuk visi misi calon presiden yang dipersiapkan oleh partai dan telah berlangsung di lebih dari 8 bulan sejarah setahun yang lalu Rakernas akan dihadiri seluruh anggota DPR RI dari PDIP yang akan membahas strategi menghadapi pemilu 2024 Presiden Jokowi Dodo menerima atlet-atlet nasional Indonesia yang berjuang di SEA Games Kamboja 2023 Selain memberikan apresiasi, pemerintah juga memberikan bonus untuk atlet dengan total hingga Rp289 miliar Atlet-atlet nasional Indonesia yang berjuang di SEA Games 2023 berkumpul di halaman Istana Merdeka Senin sore Presiden Jokowi Dodo bersama jajaran Menteri menerima atlet-atlet SEA Games yang telah berjuang di Kamboja pada 5 hingga 17 Mei 2023 lalu Indonesia berhasil melewati target pemerintah dengan meraih 87 medali emas, 80 perak, dan 109 perunggu di ajang multi-event se-Asia Tenggara ini Di Kamboja dapatnya 87 medali emas, 80 medali perak, dan 109 perunggu Kita hitung-hitung, kita hitung-hitung, totalnya Rp289 miliar Indonesia berada di urutan ketiga Pemerintah menguncurkan total bonus untuk atlet hingga Rp289 miliar Sidang Perdana Mario Dendi dan Shane Lucas terdakwa penganiayaan terhadap David Ozora di gelar Selasa besok selengkapnya usai cita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya